Hai disini tentang bagaimana cara beternak Oh banyak teman-teman yang pengen ngerti tutorial beternak tapi kasusnya sendiri ini tutorial pribadi saya ini maaf teman-teman jadi pertama-tama itu orang beternak itu yang kita satu tempat-tempat harus nyaman intinya usahakan tempat itu kering ada sirkulasi cahaya juga masuk tuh laka-laka yang pertama kita mencari materi-materi hidupan dan pejantan ya jadi materi itu sangat penting sekali termasuk peran utama itu ya Bacaranya bagaimana cara materi yang bagus kita cari istilahnya jantan yang pernah memiliki dan indukan yang bisa menghasilkan anak-an yang bisa menunjukkan pancaknya setelah ayam setelah ayam itu dikawinkan nanti akan bertelur tapi jangan lupa tetap dikasih yang namanya makanan yang bernutrisi itu penunjang penunjang nanti agar kedepannya anak-anaknya tidak mengecewakan contohnya makanan nanti bernutrisi itu por itu tergantung dari usia mulai usia satu hari atau DUC sebuahnya dikasih 511 atau 511 ya kalau enggak ya 591 itu menurutkan pribadi saya kasih 511 itu sampai usia lebih karena antara perbedaan 511 dan 511 seturnya lembut yang 511 karena anak-anak ayam yang 511 itu sistem pencernaannya sebenarnya belum ada nasi dengan makanannya keras seperti itu aku udah usia dua minggu bisa dikati dengan 591 karena kita merombak ayam ayam lagu bukan ayam brino atau ayam telur ya makanya untuk nutrisi makan itu harus menyempatkan jadi nanti hasilnya bisa lihat teman-temannya setelah usia satu bulan atau dikati dengan nasi juga boleh nasi campur por atau jagung yang lembut itu ya di giling lembut dikati campur campur sama power itu gunanya untuk apa jagung itu foto untuk setelah usia 3 bulan baru 3 bulan sampai 6 bulan dikasih makanan-makanan terasa tapi usia 0 sampai 3 bulan usahakan kandangnya bersih air minumnya bersih air minumnya juga air minumnya bersih ya terus sesudah itu kita mau langkah lagi ke 3 bulan sampai 6 bulan harus pakan basah jadi purnya sama jagung bisa dicampur pakan basah sampai 6 bulan itu cara pembesarannya seperti itu jadi untuk nanti setelah usia 6 bulan masuk perawatan bernyata itu nanti lain lagi ceritanya ada lagi caranya satu tempat tempat yang nyaman sirkulasi udara dan cahaya semua masuk usahakan hadiah dengan lembab ya tergantung kita sendiri kalau kita istilahnya rajin untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kandang saya jamin ayam-ayam teman-teman itu jadi jangan malas ya tetap semangat gitu usahakan dasaran lantainya ini dikasih pasir pasir itu benar-benar untuk menyerap kotoran agar tidak bau dan masih kering kalau bisa tiap hari dibersihkan ya papa semakin bagus kiranya sudah cukup untuk materi cara materi untuk beternak ini kiranya sudah cukup mungkin itu pengalaman pribadi saya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya kalau ada kekurangan atau untuk kata-kata yang tiga ini nanti dengan teman-teman saya Joker Farm minta maaf ya tetap semangat tetap berada di channel jago saldo 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 terus saya akan aktif memiliki buat video-video yang terbaru untuk teman-teman ya kiranya cukup selamat sore salam satu lebih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih